Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Kofi Talk 2 dan hari ini gue ditemani oleh Sari Kacang Hijau itu nama merek lah ya, tapi ini minuman dingin, kacang hijau sih dia minuman kotakan, tapi gue pindahin ke gelas supaya lebih gampang gak tau kenapa gue tiba-tiba kepengen kacang hijau dan kebetulan di kulkas kemarin itu gue udah sempet beli dan gue taruh kulkas dan ya, disinilah Sari Kacang Hijau gue langsung minum ya gue suka nih kayak gini-gini minuman yang bertekstur gitu, Sari Kacang Hijau ya, kita udah masuk ke hari ke-9 bakalan ada siapa kira-kira tamu yang disini tapi sebelumnya gue sorry banget kalau misalkan ada suara-suara musik Bali atau gamelan-gamelan Bali gitu soalnya tetangga gue di belakang sana seberang lagi ada hajatan, gue gak tau itu hajatan apa dan mudah-mudahan suaranya gak terlalu kedengeran sih soalnya gue pake headset aja sebenernya kedengeran suara musiknya ya, selalu sayang banget nanti kalau masuk ke rekamannya oke, kita langsung masuk ke game ya oke, di hari ke-9 Rabu 27 September 2023 berita pertama ada di Lunar Cell Panel Prototype Ready untuk pengujian pertamanya ya ada Lunar Cell Panel ini apa? Panel Cell Surya maksudnya ya oke, berita yang kedua dibawahnya ada pendatang baru musik metal ya progressive elven metal band namanya kayak ini Avatar ya Avatar menduduki peringkat atas di top music chart US gue gak ngikutin musik metal jadi gue gak tau ini referensinya kemana sih yang gue cari ya tadi gue sempet cari bukan Avatar tapi Avatar Avatar jadi gak gak tau apakah itu band yang diparodiin disini gue juga kurang gitu paham dan headline utamanya adalah pusat kebudayaan dunia Golem ada grand openingnya di Bhutan oke, manusia batu ya iya ya disini Golem hidup ya karena kita udah ada makhluk aneh-aneh kan banyak banget ya dan kita belum liat ada Golem disini ya tapi sebelum kita mulai harinya seru kuat lagi seger yuk mulai let's see tapi gue pengen baca story dulu ada Lucas dia bikin story status ya pernah gak sih lo denger cerita yang bikin lo wow sehingga lo pengen meraih itu demi mimpi lo karena lo udah terinspirasi untuk melakukannya pernah gak ya gue? saat ini gue belum pernah kayak sih oke ini ada respon dia tentang pembicaraan kita di hari sebelumnya ya is fidget spinner really that lame now? jadi fidget spinner tuh udah ketinggalan jaman banget ya hari ini ya kata dia kata dia ya udah ada Rachel dengan sukajian favoritnya dengan pake tank top juga lucu banget sumpah disini nah kocok I'm taking an easy day because self care is important don't forget to take a good rest once in a while to everyone jadi lagi hari ini tuh dia lagi free gitu lah lagi santai-santai buat self care nya lah terus dia juga ngingetin kalian jangan lupa untuk istirahat ya apakah dia akan mampir kemari? kita tunggu aja mudah-mudahan ya normal schedule kata Riona oke ini ada si Lucas foto bareng oh tuh dia ada golem tuh oke ada kejawab ya sama ada dua makhluk aneh lagi gue gak tau apa ini tapi kayaknya itu off dah yang hijau terus yang kuning ini gue gak tau apaan maskot atau apa lagi makan malem ya pizza sama timnya oke gue jawabin sih ini ada easter egg sih cuman gue gak 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 cari tau dan gue kurang paham juga let's see kita lanjutin dialognya semua ingredientsnya udah lengkap terus juga cuacanya cukup lah cukup aman sih meskipun hujannya jauh lebih deras ya kayaknya sih ini malem yang bagus untuk ngedengarin cerita-cerita orang siapakah tamu pertama kita? oh gala tamu pertama kita gala lagi ya oh sama Haide akhirnya baik keberdua datang lagi malam tuan-tuan semuanya seneng keliat kalian berdua disini kemana? rumah sakit? oh my god ya ampun apa lo punya masalah lagi sama anak-anak? ya fury? apa ini udah mau bulan pernama lagi? pre-fury symptoms oke apakah dia akan pesan gala head? kadang-kadang ini gak enak ya mungkin ada minuman yang bikin ngebantu gitu karena gala head itu untuk menenangkan waktu lo lagi berserk gitu waktu lo lagi fury gitu mungkin ini bakalan cocok ya untuk pre-fury ya more relaxing with no caffeine dan mungkin biru wow more relaxing with no caffeine dan mungkin biru birunya udah pasti blue p relaxing tuh tea kan teh ya udah blue p with no caffeine kita coba komponen yang sama aja kali sama gala head gala head kan itu teh blue sama eh kok teh blue sama ginger teh milk sama ginger kita coba blue p milk ginger oke gala tea waduh ini ada itunya ya ada wolf-wolf ya gitu ya gak ada barang apa-apa kita langsung sajin jadi kalau pre-symptom eh pre-symptom pre-fury itu gala tea kalau lagi fury itu gala head ini dia gala tea untukmu oh enggak kok itu sedikit hanya untuk cocokin situasi aja panggil lagi itu adalah six cents coba kita cek lagi ini ada update oh enggak sih gala doang veteran sekarang kerja di hospital tergala 13 september siriona 18 september oh beda bentar ya sebut aja itu adalah six cents oh seneng banget dengernya oke hi dek mau pesen apa lo apa itu duduknya kok liat liatan lama banget sesuatu terjadi bantuan gua selamat menikmati Oke, gue paham kalian berdua tuh berhenti ngechat ya kemaren ya Waduh, gimana ini Mr.Hideh? Oke, akhirnya ya Menarik Lo biasanya tuh bikin kayak kedengaran lebih tua gitu Maaf banget, tapi gue pengen tau kenapa lo ngerasa bosen Apa tuh? Lo kayaknya sempet menyebutin soal ini ya terakhir kali Lo bilang kan lo pengen ninggalin dunia model Ada alasan tertentu gak? Oke Bukannya itu juga berubah ya? Akhir-akhir ini Dengan fashion yang pacingnya itu lambat banget kayak sekarang Jadi maksud lo, lo bakalan ninggalin sesuatu yang jauh lebih bermakna? Hmm Lihatannya sih emang masalah yang sulit dipahami sih Mungkin lo mau mikir-mikir ulang lagi dengan secangkir minuman di tangan anda Mr.Hideh? Udah, cakep masuk ya Terakhir itu kita bikin jahe tubruk ya kalau gak salah ya Jahe tubruk tuh copy jahe-jahe bukan sih Ini dia Mr.Hideh Itu minuman pertama kita ya? Hmm, salah Buang dulu Berarti kopi-kopi jahe Kopi-kopi jahe Jahe tubruk Ini dia Mr.Hideh Keliatannya lo suka ya minuman ini Hmm, lebet Ada taruhan Lu pernah menang taruhan sebelumnya Mr.Gala? Hehehe Hehehe Wow Hehehe Hehehe Siapa nih tabu ketiga kita? Oh luah Akhirnya ketemunya mereka semua Halo Miss luah Sibuk dan hidup suasananya Hehehe Hehehe Apa tuh? Ada bunyi apa? Hideh udah komplit nih The fact I've been blood sober for 10 years now Ok, blood sober ya Terus what I'm doing with my life Currently A model Past stock trader Entrepreneur Venture Capitalist Oke Hidupnya udah banyak ya Nambah lagi Satu orang yang udah full Terus ada Lucas Hey guys, what's up? Hehehe Oke lanjut dialognya Gue udah tau kalo story ada suaranya Pas lagi muncung Of course Mau apa? Oke Sedikit sakit tenggorokan ya 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 Pastinya sesuatu dengan lemon dan honey Lemon honey Hidupnya Coba kependet Bloopy 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 lemon honey pernah gak sih? Hibiscus lemon honey Hidupnya belum pernah lagi Bloopy Bloopy lemon honey kayaknya cakep dah nanti Coba ya Bloopy Ini bebas kan ya Harusnya Lemon Honey Bagi sakit tenggorokan kan Lemon honey Bloopy Jelek ya Hehehe Coba Hibiscus dah Hibiscus lemon honey Yaudah lah ya Asi aja lah ya Warnanya juga mirip kok Ini dia minumannya Ada honey untuk menenangkan Terus ada lemon juga Untuk Membantu recovery nya Hehehe Dokter Zino Oh Senang mendengarnya Warnanya sih cakep Mirip kayak warna dia Keem Dari selamat menikmati selamat menikmati karena tangan kanan sering dipake buat ngambil gelas kan jadi dari pada naro lagi naro lagi mendingan gue megangnya kayak gini aja luah bayi selamat menikmati 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 gue juga belum mau nikah dan belum kepikiran nikah jadi mungkin itu ngasih kayak pikiran yang bocah ini kayak masalah tuh kayaknya gak besar-besar amat deh kenapa dibesar-besarin gitu mungkin orang-orang yang nikah tuh pas lagi itu mereka juga gak nyadar kalo itu sebenernya masalah kecil mungkin 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 kalian juga bisa sharing masalah pernikahan masalah penuju pernikahan kalo dipikiran gua sih gua mau nikah yang simple gak mau ribet-ribet makanya gua gak mau ada pesta ya gua agak sejalan pemikiran luas sebenernya pemikiran yang aja aja Wah, inget nganya angka gue Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Dan sesuatu yang layak juga untuk kebantu orang lain merayakannya Ya tentu aja Mr. Hayde Dan gue bener-bener ngomong itu serius ya Gue apresiasi sih ini percakapan parmata kita Gue harap gue akan tetap bisa memberikan lo tempat yang nyaman disini Eh kok ada nyala Bentar kita cek dulu Oh ada Lucas Guess where I am Cause sure as hell I don't know Tebak gue dimana Karena serius gue gak tau gue lagi dimana Penting banget dah Oke Lua udah full juga ternyata Favoriting lover of the bright moonlight Beliver in a life without a fight I am a big fan of art and poetry Terus what I am doing with my life Working 9 to 5 in a trading company by day Going to poetry readings and museum on the weekends Enraptured by the forbidden fruit Oke 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 Agak dark yang terakhir ya Oke lanjut Pekal banget ya misty�nya Nah gue rasa itu bener Makasih udah percaya sama gue Mr.Heade Nah ngomongen Gala udah full juga ya Oh Gala satu lagi Kalo Bailey sudah, eh Bailey sudah Heidi sudah, berarti tinggal ini Bailey sama siapa? Gala Biar di story arcnya itu bagus Dapat good ending ya maksudnya Nah kita akan make sure kalo ini tuh Nggak disalah tempatkan Ada lagi Jadi sering buka gue Oh dia bales-balesan Oke itu dia hari ke-9 kita Jujur aja cerita yang hari ini gue nggak terlalu demen sih Agak nggak bosenin menurut gue Lagi-lagi kita ngomongin tentang hubungannya si Lua lagi Terus juga proses pernikahannya Yang masih nggak beres-beres Terus yang pertama-tama tadi juga ada masalah antara si Gala sama si Heidi ya Yang akhirnya udah kelar Tapi yang gue bener-bener demen itu Percakapan empat mata karakter kita sama si Heidi itu Gue bener-bener demen disitu Tapi yang sebelumnya gue bosen Mantuk Itu aja sih Gue bisa ngerasain gitu apa yang dirasain sama si Heidi di hidupnya yang udah lama itu Jadi terlalu banyak yang udah dihadapi kan Jadi itu pasti berdampak banget ke psikisnya si Heidi sih Jadi gue bisa paham banget sih apa yang si Heidi rasain sebenernya Dan ya kita udah jalin hubungan baik akhirnya sama si Heidi Mudah-mudahan kita juga bisa lebih baik lagi sama si Gala Dan akan dapet best endingnya nanti Tungguin aja nanti Udah tinggal beberapa hari lagi disini Ya, terima kasih banyak yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax